Review kali ini spesial banget loh di Saumata Apartment mulai dari lokasi, fasilitas, kelebihan, sampai room tour unit spesial 3 bedroom loft, last best unit di Tower Saumata. Terima kasih telah menonton! Nanya-nanya Saumata ini, nanya nih premium banget di Palik Premium di Alam Sutra. Boleh jelasin singkat apa dianggap Apartment yang premium di Alam Sutra? Oke, jadi Saumata ini dibangun sama PT Sutra Akun Property. Nah kita memang developer yang khusus untuk mengembangkan Apartment-Apartment Premium. Kenapa di bilang premium, karena semua YUM-nya dibilang lobe-nya di dalam priori kekuyu. Oh, jadi langsung mail-nya langsung masuk ke YUM-nya dianggap? Dikapalah, anak luar orang-luar orangnya diinjam. Enggak, lekapalah diitulai strategi masinya, desainnya, itu pastanya kita mengambilkan ide- ide yang baru premium, di dunia, 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 di dunia. Oh gitu. Nah, kalau apartemen itu salah satu yang paling penting itu adalah lokasinya. Boleh jelasin dikit ya, partemenya saumata itu. Oke. Nah, kalau misalnya lokasinya, ini kita pases ini bisa memperka alam surah, kita berlangganan. Oleh itu, untuk akses tolannya juga jatuh banget ke Jakarta karena ada akses tol langsung dari Jakarta, bahwa Jakarta perang. Lalu, untuk perawasan alam kita sendiri kan Jusie tahu ya, udah dimiliki sama Jusie, living world. Cepet banget ya, paling cuma 5-15 tahun. Ya. Dan untuk misalnya belajar, 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 belajar. Oh ya, belajar, 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 belajar. Ini sekarang kita berada nih, lokasinya tuh melah, belajar, belajar. Boleh, yasi, gambaran, yasi, gambaran, yasi, gambaran, yasi, gambaran, yasi, gambaran, yasi. Oke. Jadi lo, Nichi Memority Design, ini salah satu pekerja dari Emanua. Itu yang semula yang bikin biaya, contoh biaya, contoh biaya, bagaimana? Oh, sama. Sama. Ini dia pria, pria. Jadi, ini nomor HP, foto-tolnya ada, jaman. Gula kopi, ya. Itu, ya, saya rapat kalau tercaya, misal. Nah ini, semangnya itu namanya, range-nya. Oh, ini, nomor paki kini, melapangkan, kita bisa pergi kemana aja, tapi akhirnya balik-balik rumah. Jadi, kita ngomong-ngomong-ngomong, ya, minjukkan, misi, om. Hokus, opak, om. Ini, ini, ya. Nah, nah. Bukan, untuk, ini, kita ajak kondisinya 3, ini 24 jam. Jadi, misalnya, bulan malam, nih, misalnya, kayak jam 12 malam, tapi bapak-bapakku. Aman banget, ya. Aman, karena kalau kalian bukain, ya. Jadi, kalau bapak, 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 bapak. Nah, ini, kita naik lift khusus yang langsung menuju ke lantai fasilitas. Dari arah lift ke sebelah kiri, kita akan menemukan satu area untuk library. Saat ini, library merupakan tempat favorit untuk WFH atau School From Home. Selain itu, bisa juga dimanfaatkan sebagai ruangan meeting. Belajar dan bekerja tidak membosankan lagi karena sekelilingnya jendela kaca dan ada view ke kolam renang. Belum lagi banyaknya penghijauan di sekeliling area. Di samping area library, ada satu children playground. Model children playground-nya semi outdoor. Berada di area terbuka, tapi bagian atasnya tetap ada pelindungnya. Sehingga, anak-anak saat bermain tidak khawatir kepanasan atau kehujanan. Di sini, kita menuju ke kolam renang. Lantai fasilitas berada di lantai tiga. Jadi, area kolam renangnya lebih private ya. Di samping sebelah kanan juga banyak area untuk bersantai. Sudah ada ruangan sauna juga. Jadi, setelah capek berolahraga, kita bisa menenangkan diri di ruangan sauna. Sekarang kita menuju ke fasilitas olahraga yang indoor ya. Ada ruangan dengan dua lantai dan bagian bawahnya tersedia alat-alat fitness. Nge-gym pasti berasa menyenangkan banget ya. Karena sekelilingnya dikelilingi oleh kaca-kaca dengan pemandangan yang hijau dan view langsung ke kolam renang. Untuk area lantai dua bisa digunakan sebagai ruangan untuk aerobik atau untuk beryoga. Sama, semua sekelilingnya juga dikelilingi oleh jendela sehingga pemandangannya pun sangat menyenangkan ya. Capek berolahraga, kita santai dulu ya di ruangan ini. Ruangan ini sifatnya terbuka atau outdoor jadi bisa sambil sunbat juga ya. Cuman hari ini cuacanya agak mendung ya. Berkeliling di fasilitas di lantai tiga, sekarang kita langsung ke unitnya ya. Ini area mailboxnya, sebelum ke lift ada lukisan yang cukup menarik. Keren banget ya. Sudah tersedia empat private lift dan tiga service lift. Nah begitu kita keluar dari lift ini langsung masuk ke unit. Ini sudah input dengan smart lock ya. Smart locknya itu berarti ada kartu, pit. Ada kartu sama aksesnya manualnya. Akses manual. Terus ini sudah smart home system. Sudah smart home system. Jadi kayak kalau misalkan ada tamu dari bawah itu bisa melihat muka tamunya. Muka tamunya dari sini ada mampil langsung ke resepsion mis. Terus ini AC juga sudah. Dan split ducting. Split ducting. Ukuran ini tipe loft kita ukurannya 192. 192 sudah ada tiga bedroom ya. Tiga bedroom dan kita punya ceiling di tujuhnya. Silingnya yang mewah banget nih. Jadi kita terkenal dengan apa teman yang paling tinggi silingnya. Silingnya paling tinggi dibanding dengan teman-teman lainnya. Saya kan apa teman lain itu di duangnya. 2,8. Dulu kita tiga koma dua. Ini tiga koma dua. Kalau ini pantannya lagi. Tujuh meter. Tujuh meter. Berarti tiga koma dua. Padahal kali dua cuma 6,4. Lebihnya lagi. Dan semua dikelilingi sama kaca-kaca. Jadi kita full kaca bang teman-teman. Full kaca terus ini yang. Ini area living room ya. Living room. Jadi kerehatan banget mewahnya ya. Jadi karena tipe-nya yang sudah direkapi dengan double ceiling tujuh meter. Dan berdampingan dengan area living room ini. Ada satu area yang bisa dimanfaatkan sebagai dining room. Kalau tidak pakai AC, udaranya tetap masuk. Sirkulasi udaranya tetap lancar. Kalau ini kita input kitchen set. Di area kitchen. Sudah input dengan island. Sama ini dari toko. Kitchen set by toko. Sama kita punya. Kopo. Direknya dari berada. Ini sudah input. Kalau beli apartemen di Saumata. Ya. Ini area servicenya. Jadi terpisah. Ini untuk. Ini kitchen setnya juga sudah dapat ya. Sudah, sudah input. Ini toko juga. Toto. Nah ini sudah input oven. Cover gas. Ini. Sudah input semuanya. Daput kotor yang terhubung ke area servis. Ini nyambung ke area servis. Ada kamar pembantu. Kamar mandi ART. Dan ada akses. Akses ke area belakang. Iya Jadi kalo punya mat nih matnya tidak akan lewat pintu depannya Dia punya liftnya sendiri untuk mat Oh itu ada pitnya Makanya di starfish nya itu ada tiga kan? Iya karena kita tetap bisa lagi dengan mat Atau minioran adminning dewan Oke Apa berarti ini kabarnya juga terjaga ya? Kita juga punya oe ini untuk seluruh lalu Jadi kalau misalkan punya pembantu mau masak ini Pintunya dibuka aja Biasanya pengganti pakai pintu jari Jadi nanti akan Oh kayak kawat nyamuk? Iya betul Oh jadi kalau masak tuh udaranya ke belakang Tidak masuk ke dalam patelnya Oh bener juga ya? Jarang loh patelnya kayak gini Karena kita bikin senyamuk Untuk tempat ini Jadi simulasi kita Kayaknya disini juga harusnya Developer bisa jadikan dingin Tapi kita pentingin untuk Apa namanya simulasi kita buat Oh abuartase nya terpisah Tidak di dalam dingin Jadi rapi kita lihat Kalau setnya sudah masuk ke dalamnya Jadi ya Ini ada satu kamar mandi di luar Iya Kamar mandi sharing Ini ada storage Ini kalau kamar mandi dapatnya udah persis sama kayak begini ya? Sudah Tinggi banget sih Tinggi banget sih Iya jadi terasa seperti di rumah ya Kayaknya lebih tinggi dari rumah mah Iya Rata-rata rumah sekarang malu cuma tiga ya? Iya Paling mentok di tiga Dan juga udah bukaan jendelanya juga udah lebar banget Pul kaca Pul kaca nih Jadi keliakannya luas Sudah Dan ini sudah include wardrobe By Toto Ini karena built in Jadi full sampai ke atas ya Ruangan penyimpanannya di kamar anak aja segeri ini nih Oke sekarang kita Ini area apa nih? Ini storage Ini storage Oh masih ada storage ya Ini sebenarnya bawah tangga ya? Iya Iya Jadi kita kasih Satu kamar tadi Jadi dua di kantai bawah Dua kamar Ini ukuran katanya lebih besar ya dibanding sama yang tadi ya? Hampir sama sih Hampir sama ya Juga sama udah dapet Wardrobe Wardrobe Sama setiap kamar kita dapet wardrobe sama lantainya sudah pangkir Lantainya sudah pangkir ya? Hanya area kamar ya? Kalau area luar sudah marmer 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 Import Import Ini sudah marmer import Ini kamar utamanya ya? Iya Kamar utamanya Jadi kamar lanjut di dalam Ini ini Kamar utamanya Tidak banget Kemarinya sudah ikut Dengan batang Ini semua by topo ya Iya by topo Oke aku sudah diajak keliling-keliling Dari fasilitas sampai ke unitnya Dengan-dengan stopnya sudah tinggal sedikit ya Iya betul Untuk sawumata satu memang kita sudah low out Kita lagi fokus ke sawumata selid Sawumata satu cuma sisa 4 unit Waduh tipe 4 unit aja Iya Semuanya tipe yang tiga Karena ini sebenarnya Becasio unit yang dijual ya Memang kita untuk sawumata yang tipe lock ini Kita jual plus interior Semua 4-4 nya itu Enggak cuma yang ini Cuma yang ini boleh You get what you see lah Semua yang ada di video ini sudah include Kalau mau beli yang ini sudah include interior Atau kalau mau yang kosongan seperti tadi Cuma dapetnya AC Cuma dapet kitchen stand Ada juga harganya deda Oh gitu ada beberapa Nah untuk pertanyaan yang lebih lengkap Mungkin nanti bisa Leave di comment Atau klik link di deskripsi Untuk info yang lebih lengkap Atau bisa wayang ke saya Kalau gitu Terima kasih ya Terima kasih